Intro Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai Jim Sullivan, seorang musisi yang tenar pada tahun 1969. Ia adalah seorang musisi dengan talenta menjanjikan kala itu. Bahkan ketenarannya membuatnya sejajar dengan banyak bintang Hollywood kala itu. Meski mendulang kesuksesan, namun ia dikabarkan menghilang tanpa jejak dan kisah tersebut masih menjadi misteri hingga kini. Jim adalah musisi yang bermain untuk orang banyak yang dikhususkan pada pertunjukan umum di Malibu, California pada awal tahun 70-an. Ia tenar setelah menciptakan album debutnya berjudul UFO yang juga dirilis pada tahun tersebut. Karena ketenarannya tersebut, Jim sempat memutuskan untuk menghilang sejenak dari ketenarannya pada tahun 1975. Ia meninggalkan Los Angeles bersama putra dan istrinya menuju Nashville. Ia berpikir bakalan bisa bersantai dan beristirahat dengan tenang di sana. Namun naasnya, Jim bahkan tidak pernah sampai ke tempat tersebut. Dikisahkan ketika dalam perjalanan, ia melewati suatu gurun New Mexico, ia menghilang tanpa jejak. Ia tidak pernah terlihat kembali hingga saat ini. Banyak pihak yang menyebut jika Jim menghilang karena lagu-lagu yang diciptakannya tersebut terhubung langsung dengan UFO. Hal ini juga diungkapkan oleh putra Jim yaitu Mark Sullivan kepada NPR. Satu hal yang ditunjukkan oleh salah satu teman Jim adalah gitar itu tertinggal di dalam mobil. Matt juga mengatakan sesuatu yang diungkapkan lewat lirik-lirik Jim juga sangat menakutkan. Pihak keluarga dan otoritas lokal bahkan sampai saat ini tidak bisa menemukannya. Hal ini seolah Jim menghilang di culik alien. Lalu, suatu ketika penyelidik menemukan jasad manusia di padang pasir, mereka menduga itu adalah milik Jim. Namun, setelah diteliti secara forensik, ternyata bukan. Hal ini semakin menambah kesan misterius pas kehilangnya Jim. Meski demikian, banyak musisi tidak bisa mendulang kesuksesan serupa Jim di negara mereka sendiri. Pas ke menghilangnya Jim, UFO telah diterbitkan kembali oleh label kecil berjudul Light di Arctic Record. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton